Halo Brovers, di video kali ini kita akan merangkum sekaligus mem-breakdown serial yang disutradarai oleh James Gunn. Ya, subscriber lama pasti tau lah ya kalau James Gunn itu adalah salah satu sutradara favorit gue. Nah, serial ini merupakan kelanjutan kisah salah satu tokoh anggota The Suicide Squad garapan James Gunn yang pernah gue bahas waktu itu. Namanya adalah Peacemaker. Sebenernya nama aslinya itu adalah Christopher Smith. Nah, Christopher Smith ini diperankan oleh John Cena. Buat yang belum nonton alur film The Suicide Squad silahkan klik link di pojok kanan atas karena bagus banget filmnya. Kayak ratingnya tuh 9 per 10 lah dari gue. Anyway, di recap alur series kali ini gue akan kasih warning kayaknya 18 tahun ke atas karena ya kemungkinan besarnya banyak bahasa-bahasa yang tidak bisa didengar oleh Bocil Epep. Jadi, untuk para bocil silahkan minggat dari sekarang oke? Ini dia alur series Peacemaker episode 1, 2, dan 3 and welcome back to Clip on X series. Series ini dibuka dengan menceritakan sedikit inti cerita dari The Suicide Squad dimana si Peacemaker ini ditugaskan oleh Amanda Waller untuk menghancurkan proyek Starfish agar nama Amerika tetap bersih dan itu ternyata bertolak belakang dengan Kolonel Rick Flagg. Hingga akhirnya mereka bertarung dan Kolonel Rick Flagg tewas ditusuk jantungnya oleh Peacemaker. Bloodsport pun langsung menembak leher Peacemaker hingga terjatuh namun ternyata Peacemaker ini masih hidup dan dirawat secara intensif di rumah sakit. Sedangkan John dan Emilia Harcourt sendiri berkhianat pada Amanda Waller untuk membantu tim Suicide Squad dan King Shark mengalahkan Kaiju Patrick. Nah timeline waktu series ini 5 bulan setelah kejadian The Suicide Squad dimana si Peacemaker ini tidak dipenjara namun harus mengikuti sebuah misi dari Amanda Waller setelah ia menyelesaikan pengobatannya di rumah sakit ini. Walaupun sebenarnya kondisi dari Peacemaker sendiri itu masih sangat rentan karena tulang selangkanya itu patah dan baru saja diganti. Peacemaker ini dirawat di Mount Roots Health Center. Jika kita lihat detail nama dokternya itu adalah Dr. Alandi. Dia adalah dokter yang memang ditugaskan oleh Amanda Waller mengobati Peacemaker ini pada post credit scene The Suicide Squad tahun lalu. Setelah dokter cabut pun si Peacemaker ini menyapa salah satu office boy disana yang bernama Jamil. Kalau kita bisa lihat detailnya disini ada tulisan please wash your hand dan juga cover your cough. Ini dua poster yang merupakan referensi coronavirus yang memang sudah disinggung juga di film The Suicide Squad. Karena ya emang proses syutingnya itu kan dibarengin ya The Suicide Squad sama Peacemaker kayak Avengers Infinity War dan Endgame. Jadi cuma kayak selang beberapa waktu doang. Dan itu kondisinya emang masih krisis-krisisnya gitu ya coronavirus. Nah si Peacemaker ini merasa bahwa seharusnya dia itu di penjara dan bukan disini. Takutnya dia malah diburu polisi karena kabur dari penjara tuduhannya. Namun ternyata si Jamil ini gak percaya karena ya wajar ya si Peacemaker ini 4 tahun di penjara jadi dia tuh gak terkenal-terkenal banget. Jamil justru lebih mengenal Aquaman sampai akhirnya Jamil mengetahui Peacemaker yang diberitakan menjadi seorang pahlawan super rasis karena membunuh minoritas aja. Jir ini baru tau ahing si Eta rasis ternyata. Karena si Jamil ini bilang gak ada polisi yang datang berarti si Peacemaker ini beneran dibebasin dan gak balik ke penjara. Ia pun bersiap-siap pakai kostum dan pergi lewat pintu belakang rumah sakit. Wait, 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 tar dulu, tar dulu. Kita bisa lihat beberapa poin misi Peacemaker waktu di Korto Maltis. Disitu juga tertulis kayak Polkadot Man, Bloodsport, Cleokazo. Cleokazo ini maksudnya Redcatcher 2 ya. Terus kita juga bisa lihat itu kayak semacam korek api gitu dan ada gambar kucing hitam yang bisa mereferensikan Catwoman. Beberapa uang Korto Maltis dan kunci rumahnya juga disini ya. Saat Peacemaker berjalan melewati resepsionis, kita bisa lihat detail di belakangnya itu ada daftar nama di whiteboard. Disitu tertulis nama Ridley. Ini bisa saja mengacu pada referensi nama John Ridley. Sekedar info, John Ridley ini adalah seorang penulis terkenal dan dia baru saja merilis cerita DC Comics yang berjudul The Next Batman. Komik itu dirilis tahun 2021. Pada komik tersebut menceritakan seorang pria bernama Luke Fox yang menjadi Batman kulit hitam pertama. Nah loh, apakah ini nanti bakal diwujudin nih sama Warner Bros. Terus juga ada nama James yang bisa saja ini mengacu pada sutradaranya sekaligus produser di film ini ya, yaitu James Gunn. Kita juga bisa lihat salah satu dari resepsionis itu melaporkan kepada Mr. Marne bahwa Peacemaker sudah berangkat pergi dari sana. Dan siapa Mr. Marne? Silahkan tonton dulu aja ya. Pada taksi yang dineiki Peacemaker juga tertulis nomor 831 yang mungkin saja mereferensikan action komik volume 1 isu 831. Komik ini dirilis pada tanggal 14 September tahun 2005. Di komik itu diceritakan kalau Superman berhadapan dengan Black Adam. Black Adam sendiri memulai debutnya di film solonya nanti yang akan dirilis 29 Juli tahun ini, 2022. Semoga aja gak diundur lagi ya. Film ini dibintangi oleh Wayne Johnson atau The Rock sebagai Black Adam. Plat nomor taksinya juga mereferensikan action komik 194, Superman 194 juga, dan Batman 194. Berlanjut diperlihatkan Leota Adebayo dan pasangannya yaitu Kia. Ini ternyata ngeduk kacang sih ya bro. Anyway, disini ada percakapan komedi yang mereferensikan Octopussy James Bond. Di sisi lain, Peacemaker yang gak punya uang buat bayar taksi terpaksa memberikan helmnya kepada supir taksi itu. Sesampainya di rumah, ia harus melewati jendela belakang tapi bukannya dia itu punya kunci ya tadi kan diliatin tuh. Ia juga ternyata menerima banyak sekali voicemail dari seseorang yang mengaku teman dekatnya bernama Vigilante. Tak lama dari itu, Peacemaker dikepung oleh Emilia Horcourt, Leota Adebayo, John, dan pemimpin mereka yang bernama Clemson Mern. Ternyata mereka ini mengepung si Peacemaker untuk memintanya bekerjasama dalam misi selanjutnya yang bernama Butterfly Mission atau Proyek Butterfly. Anyway, kayaknya kita stop memanggil Peacemaker dan pake nama aslinya aja yang lebih simple gitu ya. Karena nama aslinya tuh Christopher Smith. Jadi kita panggil Chris aja. Nah, si Chris ini menebak dan faktanya benar gitu. Dia kali ini berhadapan dengan monster gak jelas yang sama kayak Patrick waktu itu. Cuman bedanya kali ini kupu-kupu yang disebut Chris itu Motra. Referensi ini jelas ke salah satu franchise kerjasama Warner Bros. dan Legendary Pictures yaitu Monster First. Biar makin edun ya, sedikit penjelasan dari suhu gue yang emang bergelut di dunia monster. Namanya tuh adalah channelnya New Monster. Motra adalah salah satu dari banyak keiju yang bisa dibilang mempunyai hidup yang abadi. Abadi yang dimaksud adalah bukan gak bisa mati. Motra definitely bisa mati. Motra hanya melakukan inkarnasi ulang. Inkarnasi Motra di Monster First juga sama dengan inkarnasi yang dilakukannya di semua film Toho. Yaitu sebagai makhluk yang selalu bangkit dari kematian. Motra mampu kembali dari kematian dengan cara bertelur. Motra akan selalu bertelur. Ketika Motra dewasa mati, maka dia dilahirkan kembali sebagai larva. Dia telah berkali-kali hidup kembali dengan cara seperti itu. Hal itu diperlihatkan juga di Monster First. Motra selama hidupnya selalu bertarung bersama dengan Godzilla selama peperangan kuno. Dia bertarung bersama Godzilla melawan nenek Moyang Kong dan juga Skullcrawler dewasa. Begitu juga dengan Motra yang bersama Godzilla melawan King Ghidorah yang lukisannya juga ditemukan di salah satu lukisan goa kuno oleh para penjelajah. Selama peperangan tersebut, Motra pastinya sudah berkali-kali mati. Hal itu dibuktikan di dalam film Godzilla King of the Monsters. Selama berabad-abad, telur Motra tersembunyi di dalam hutan di Provinsi Yunan. Ketika itu lahirlah lava Motra baru dan selanjutnya bermetamorfosis menjadi dewasa. Motra memang akhirnya kembali mati di akhir film. Namun inkarnasinya akan terus berlanjut seperti itu. Berlanjut pada Chris yang meminta izin untuk membawa peliharaan kesayangannya ke dalam misi ini. Namanya itu Igli. Ia pun menjemput Igli ke rumah ayahnya yang bernama Augie Smith. Jelas bokapnya kesel lah gitu kan ke rumah di penjara di 20 tahun gitu. Baru 4 tahun udah cabut. Eh sekarang masih bisa-bisanya gitu ya dia balik ke rumah. Chris pun mengambil kembali Igli yang berada di garasi rumah bokapnya. Dan kalau kita perhatikan ya CGI-nya tuh masih agak-agak sedikit kasar ya. Kalau kalian mungkin ada beberapa yang gak nyadar atau gak ketara gitu ya. Tapi bagi yang udah sering beda-bedain CGI. Jujur gue ngerasa masih sedikit terlihat kayak modeling 3D dari blender gitu cuy. Tapi ya teksturnya kacau pak. Keren banget teksturnya masih bagus lah. Coba kalau sedikit dipoles aja gitu kan. Di bagian beberapa lightingnya gitu. Cakep nih pasti CGI-nya gak ketara gitu. Oke back to topic. Para anggota yang lain kayak John terus ada Harcourt dan Leota juga. Mereka ini baru aja sampai dan beberes-beberes seperti pada umumnya gitu ya. Kalau misalnya tinggal di markas sementara gitu. Berlanjut pada Chris yang menceritakan kenapa dia ini masuk rumah sakit. Jelas bokapnya kesel lah gitu kan karena anaknya ketembak hampir modar gitu ya. Sama seorang fobia tikus yaitu Bloodsport. Chris pun meminta izin pada ayahnya untuk mengambil helm lagi di gudang penyimpanan. Dan faktanya... Geblek. Batman GL eh bro ini teknologinya. Nah disinilah si Chris ini dikasih helm baru. Tapi kali ini helm tersebut dapat melontarkan ledakan sonic yang dapat membuat apapun yang di sekitarnya bucat. Malamnya Doi datang tuh ke restoran tempat mereka bakalan meeting gitu. Dia datang legit pake kostum coy bener-bener. Wait sebentar bentar bentar. Plat nomor Chris itu merupakan singkatan dari Peacemaker ya. Saat si Chris ini datang. Beuh ini segudang jokes ada disitu. Tonton secara langsung aja dah biar ketawa lu makin lepas gitu ya. Link gue taruh di kolom komentar untuk nonton. Salah satu pelayan disana ternyata bernama Adrian Chase. Yang merupakan salah satu penggemar berat si Chris ini. Tapi kalau di serial ini Adrian Chase nya tuh kayak dibikin lebih komedi dan culun gitu ya. Jadi gak segila dan psikopat kayak versi Arrowverse yang jadi Prometheus. Setelah meeting, Leota ini ternyata sangat tertarik dengan Igli. Namun ternyata si Igli ini tidak jindak selain pada Chris. Di perjalanan si Chris ini melihat Harcourt yang masuk ke bar. Karena kagok Edan dia samperin tuh ke bar itu. Ternyata si Harcourt itu emang pengen ngelepas stres aja gitu ke bar. Tapi ternyata dia ini digodain oleh sekelompok pria. Terus akhirnya dilontarin balik gitu. Dan akhirnya pria itu gak terima dan dihajar datu sama si Harcourt ini. Dari sinilah si Chris ini mulai jatuh hati sama si Harcourt. Namun faktanya si Harcourt ini orangnya tuh dingin banget gitu cuy. Eh ternyata si goblok malah lambiasin ngebrai sama cewek random bro. Sumpah bener-bener anjir gak jelas anjing. Di sisi lain ternyata si Leota ini adalah anaknya Amanda Waller. Sekaligus jadi mata-mata rahasia yang diutus oleh Amanda Waller. Sama seperti Starfish waktu itu ya. Dimana si Peacemaker dijadikan tangan kanan rahasia Amanda Waller. Pada buku pemberian Amanda Waller kita bisa melihat detail stiker dari Wayne Foundation. Yang tentunya mereferensikan Wayne Enterprise yaitu perusahaan yang memang dipegang oleh Bruce Wayne. Di sisi lain Chris ini yang abis ngebrai langsung dansa pake lagu The Choir Boys. Namun saat dia asik berdansa pake cancut bodas. Tiba-tiba AWWNU tadi datang ngelumpat si Gamaung gitu dan berusaha untuk membunuh si Peacemaker ini pake pisau dapur. Chris pun ngelumpat ke handap dengan keadaan bugil gitu lah pake cancut bodas. Setelah itu dia buru-buru ambil helm dan langsung pake gelombang sonic hingga membuat AWWNU tadi bucat. Igli pun datang di samping si Chris itu dan si Chris itu masih kayak gimana kayak masih kena mental gitu cuy. Setelah itu Chris nelpon Emilia Horcourt karena dia itu udah kedatangan banyak polisi sedangkan mobilnya itu hancur gara-gara kena ledakan gelombang sonic tadi. Mau gak mau Emilia ini harus turun tangan berangkat kesana bareng si Leota. Berlanjut pada Chris yang balik lagi ke apartemen AWWNU tadi karena dia ini mau ambil kostumnya lagi. Di perjalanan si Horcourt ini melaporkan keadaan darurat Peacemaker keatasannya yaitu Mern. Baru deh si John ini diperintahkan untuk ganti nama STNK milik si Peacemaker ini. Di sisi lain para polisi ini sudah datang yang dipimpin oleh Larry Fitzgibbon dan juga Shopey Song. Kita juga bisa melihat satu detail menarik pada plat nomor di sekitar situ yang bertuliskan 316. Bisa mengacu pada referensi Superman Vol. 1 Isu 316. Bisa juga Batman Vol. 1 Isu 316. Kemudian si Leota dan Horcourt ini baru sampai ketika polisi sudah ramai sekali di depan TKP ya. Jelas disini mereka harus mengendap-ngendap untuk menyelamatkan si Chris. Sedangkan si Chris sendiri masih sibuk nyolong barang-barang cewek yang tadi. Jirihil kepikiran pisan ya masih bisa gitu kepikiran lagi kekepung gitu masih bisa aja gitu dia ngerampok. Disini juga ia menyadari ada satu benda mencurigakan yang membuat dia akhirnya ikut membawanya juga dari sana. Polisi pun sempat melihat si Chris ini di lantai atas dan berencana mengepungnya di kedua sisi gedung biar si Chris ini gak bisa kabur. Karena si Chris ini terjebak parah akhirnya dia terpaksa menerobos masuk salah satu kamar penghuni apartemen itu. Ini Amber dan juga suaminya si Evan. Karakter Evan sendiri sebenernya tuh referensinya luas cuy. Bisa aja nih Evan tuh versi Evan Black atau nama julukannya itu Wolf Spider yang pertama kali muncul di komik Batwoman volume 2 isu 26 tahun 2014. Bisa juga mengacu pada Evan Douglas yang pertama kali muncul di komik Batgirl volume 5 isu 25 yang rilis tahun 2018. Dan sebenernya masih banyak banget nama Evan di DC Comics cuman kali ini kita belum tau karakter ini Evan yang mana. Kaos yang dipakai Evan sendiri pada series ini bertuliskan Yosemite yang bisa saja mereferensikan karakter Jonah Hex yang memang mempunyai julukan Yosemite Sam. Filmnya sendiri udah pernah diproduksi dan rilis tahun 2010 yang dipintangi oleh Josh Brolin sebagai Jonah Hex. Nomor kamarnya si Evan sendiri adalah 607 yang bisa saja mereferensikan Detective Comic Volume 1 isu 607 dimana pada saat itu Batman berhadapan dengan The Mood Pack. Oke back to topic si Chris ini akhirnya memilih buat loncat dan lari padahal keadaannya itu masih belum pulih 100% ya. Harcord yang melihat si Chris ini akhirnya datang bawa tembakan bius buat jaga-jaga biar si Chris ini gampang lah gitu kan cabutnya. Singkat cerita mereka akhirnya bisa cabut juga tuh. Di sisi lain ternyata si John ini mengganti semua bukti data yang ada seperti sidik jari dan juga atas nama STNK Mobil Peacemaker jadi nama bokapnya Peacemaker. Anjir bisa-bisanya kepikiran bokapnya Chris jadi tersangka loh. Nah tak lama dari itu datang datu si Chris Harcord dan juga Leota yang baru perang barbar sama polisi. Dari sini Morn ini sebenernya udah curiga gitu ya kan kok bisa ya seorang butterfly itu tau kalau Peacemaker itu timnya Amanda Waller. Dan disini baru diperlihatkan kalau ternyata si Chris ini gak sengaja naruh berkas seluruh targetnya itu di kasur habis dia ngeberai tadi. Terus gak sengaja juga dibaca tuh sama wanita itu yang ternyata kebetulan si wanita itu adalah seorang butterfly. Makanya wanita tadi jadi buas dan berusaha untuk membunuh Chris. Karena situasi disini makin kacau, Leota ditugaskan untuk menyuap Amber dan Evan biar tutup mulut dan mengaku kalau yang dilihat itu adalah bokapnya Chris. Sedangkan Chris sendiri nangis-nangis gak jelas seperti fuckboy cita yang pada umumnya lah ya. Tiba-tiba ada vigilante atau nama aslinya tuh sebenernya Adrian Chase ya. Ya dia ini orang yang sering ngirim voicemail ke Chris. Dia juga si pelayan yang ngefans banget sama Chris ini. Tampilannya tuh emang bener-bener dibikin 180 derajat gitu ya dari versi yang Arrowverse yang Adrian Chase ini. Kalau kalian nonton serial Arrow season berapa ya? Season 4 apa season 5 gitu ya? Kalian pasti tau lah ya seberapa bengis dan anjimnya si Adrian Chase ini. Oke back to topic. Si Adrian Chase ini ya jadi sahabat deketnya lah karena sekarang si Chris ini ya kalau apa-apa ceritanya ke dia gitu. Mereka berdua pun menghabiskan waktu bersama buat ngelupain emosi nembakin target di hutan. Wait, Adrian Chase disini tuh ternyata sudah digambarkan jago memanah cuy. Yang berarti ini sedikit dibikin mirip gitu ya dengan Adrian Chase versi Arrowverse yang jadi Prometheus karena emang keahliannya itu dia memanah juga sama kayak Green Arrow. Sedangkan di saat yang bersamaan si Amber dan Evan ini udah disogok dan akhirnya menuduh bokapnya Chris yang menyandra mereka. Gak anjir goblok anjim. Anjim kesian banget bawa bapak ini. Sedangkan anaknya sendiri sedang pesta sebat bareng Adrian dan juga Amber. Si anjir beneran selingkuh dong si Amber bener-bener. Aduh ini gue bingung cara ngecutnya gimana ya karena si Amber ini bener legit gak pake baju gitu cuy. Udah mau di zoom wahe gitu kan masa iya gue sensor satu layar. Disini ini sebenernya kita juga akhirnya dapet petunjuk dimana benda mencurigakan yang dicuri oleh Chris itu bisa berubah jadi pesawat UFO mini gitu cuy. Disisi lain si abahnya Chris ini udah masuk ke penjara dan faktanya para napi disana justru sangat menghormati abahnya Chris hingga mereka bertekuk lutut. Dia dipanggil dengan julukan White Dragon. White Dragon sendiri merupakan julukan super villain yang kayak semacam gelar gitu mungkin ya. Kalau versi gelar hero nya tuh di Marvel ya kayak Captain America jadi gelar hero nya itu bisa dipindah tangankan. Sama seperti White Dragon tiap komik itu setau gue ya banyak banget versinya cuy. Dan salah satunya yang dari DCU ini yang ternyata adalah bokapnya Christopher Smith atau Peacemaker. White Dragon sendiri memulai debutnya di komik di Suicide Squad isu 4 tahun 1987. Lanjut keesokan harinya dimana tim misinya si Chris ini ternyata memutuskan untuk tetap melanjutkan misi mereka walaupun sempat kacau gara-gara Chris kemarin ya. Namun ternyata si Vigilante atau Adrian ini membutuhkan Chris selama ini dengan mengendap-ngendap. Adrian merasa tidak percaya dengan teman barunya si Chris ini karena bisa aja Chris yang dalam bahaya jika sama mereka. Target mereka kali ini adalah Senator Amerika di malam hari nanti. Di tengah perjalanan Mern ini akhirnya jelasin nih kalau target mereka itu adalah keluarga dari Senator Royland Goff. Jadi seisi keluarganya itu kudu dibunuh semua sama mereka. Begitu lanjut ke slide berikutnya, hmm anjing, ayah gambar Michael boss. Gap break. Ini fix aing sensor sih, gila anjir James Gunn. Kaget loh gue pas nonton kemarin sumpah. Oke, back to topic. Si Chris ini agak sedikit keberatan karena dia ini sama sekali gak pernah ngebunuh bocil. Aduh, iya lupa gue kan. Ini dolar kuning gak ya? Buat kalian yang gak tau, Youtube itu agak galak ya soal bocil cuy. Dulu gue sempet kena blok dolar kuning juga padahal gak ada adegan sadis. Cuman karena ada bocil jatuh apa kalau gak salah gue lupa langsung kena dolar kuning cuy. Semoga aja lah ya ini gak dolar kuning. Oke, balik lagi ke topic. Si Chris ini akhirnya ditugaskan untuk menghabisi Royland dan juga istrinya dulu. Ketika dia dapat konfirmasi baru dia boleh menghabisi anaknya. Kalau gak dikonfirmasi ya gak usah anaknya cuy. Chris dan Harcourt pun bertugas sebagai eksekutor. Sedangkan Mern, John, dan juga Leota menunggu di base camp mobil. Mereka juga disini diprediksi bakalan kesulitan karena Royland itu punya bodyguard yang sangat jago banget bertarung. Walaupun tidak setinggi orang lainnya ya. Namanya itu adalah Yudomaster atau Judomaster. Sesampainya disana, Chris masih merasa keberatan karena setiap senjata yang diberikan, tidak ada logo peacemaker atau logo apa burung yang didadanya itu. Padahal logo itu yang membuat Chris yakin untuk berani mengeksekusi seseorang demi perdamaian. Sedangkan John dan Mern sedang memasang beberapa kamera untuk melihat keadaan di sekitar tempat Chris dan Harcourt bersembunyi nanti. Jadi kalau ada yang nyerang dari belakang, udah ketahuan duluan gitu cuy. Singkat cerita, malam hari pun tiba, ternyata si keluarga Royland ini baru sampai ke rumahnya. Namun disini, si Chris ini gak bisa menembaknya secara barbar. Dari sini terus dipantau tuh sama Chris dan akhirnya ia menemukan kejanggalan dimana keluarga Royland ini berjalan tidak seperti manusia normal. Terlalu kaku gitu lah kayak robot. Chris pun tetap memantau hingga tengah malam bersama Harcourt. Dari sini akhirnya Chris itu makin jatuh cinta dengan Harcourt. Saat Harcourt ke belakang sebentar, tiba-tiba Adrian juga berada di tempat mereka. Ya mau gak mau ya, Adrian itu juga terlibat lah akhirnya. Tak lama dari itu, keluarga Royland ini kembali terlihat di meja makan keluarga dengan tetapan yang kosong gitu. Ternyata mereka terkonfirmasi sebagai butterfly karena mengeluarkan kayak semacam apa ya, kayak semacam lidah penghisap gitu dari mulutnya. Dan disini Chris tuh harusnya udah langsung ditugasin untuk nembak mereka. Namun ternyata Chris ini masih gak berani nembak gitu. Karena ya, dia ini masih kayak inget-inget gitu ya. Kesalahannya adalah membunuh orang yang gak bersalah demi misi di film sebelumnya, contohnya Rick Flagg. Seketika si Adrian ini dengan santuinya menembak para butterfly itu hingga kepalanya bucat dan menyisakan si Royland saja. Kenapa dia bisa sesantui gitu ya? Karena memang dia ini digambarin punya kelainan mental gitu cuy. Jadi udah asal hajar weh gitu ya. Tiba-tiba datang judo master yang menghajar mereka. Ternyata si bro ini kuat edan dan lincah parah cuy. Mereka bertiga bahkan sampai kalah. Anjir! Si ya Chris ini malu sama badan. Mereka berdua pun dibawa masuk. Sedangkan si Harcourt ini baru sadarkan diri dan bertemu dengan Marn. Setelah itu si Harcourt ini memerintahkan secara tegas untuk membunuh salah satu penjaga di sana karena dicurigai orang itu adalah butterfly juga. Leota pun disini sedikit demi sedikit sadar kalau sebenarnya Harcourt dan juga anggota-anggota yang lainnya itu gak beda jauh sama Amanda Waller cuy yang gampang buat ngebunuh orang. Berlanjut pada Chris yang sedang disandra di ruang bawah tanah awalnya judo master. Ia berusaha diinterogasi dengan ancaman Adrian akan tewas disiksa secara perlahan. Di sisi lain si Harcourt, Mern, dan Leota baru menyadari kalau mereka itu ditahan di bawah tanah. Maka dari itu mereka harus mencari pintu rahasia yang mengarah ke sana. Singkat cerita Leota berhasil tuh dapetin pintu itu namun ternyata berlapis kristal yang sangat keras. Sedangkan di sisi lain John itu melihat judo master keluar dari pintu rahasia untuk memanggil bala bantuan di luar sana. Untung saja, Mern memasang bom untuk mendobrak yang membuat si Chris ini akhirnya dapat kesempatan buat comeback dan menghajar Roiland hingga kepalanya bucat. Sedangkan si judo master sendiri berhasil ditubruk ku si John pakai mobil elf mereka hingga akhirnya dia pun sekarat. Gak tau sih ini beneran modar atau enggaknya ya. Di sisi lain, Chris akhirnya sadar bahwa sosok makhluk proyek butterfly itu berbentuk kupu-kupu mirip motra memang ya. Cuman kecil banget gitu cuy kayak segede kelelawar. Itu mengapa bentuk pesawat mereka itu kecil cuy. Ternyata aliennya emang berbadan kecil. Episode 3 ditutup dengan keberhasilan mereka pada misi pertama dan ternyata masih ada ratusan bahkan ribuan misi proyek butterfly yang tersebar dan terorganisir di seluruh dunia. Bahkan kalau kita lihat ada di Indonesia juga. Kira-kira itu tadi adalah seluruh alur cerita dari serial Peacemaker episode 1, 2, dan 3. Beserta breakdownnya ya tadi. Beberapa easter egg dan juga referensi komik yang emang ada di serial ini. Seperti biasa silahkan di subscribe. Gue pamit undur diri and I'll come see you next time. Tolong jangan skip iklannya karena capek risetnya. Bye-bye. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax